Intro Harga gabah kering panen tingkat petani di Bali pada bulan Juni 2016 mengalami penurunan sebesar 0,3% dari Rp4.213 menjadi Rp4.211 per kilogram. Meski demikian, harga tersebut masih tergolong di atas harga patokan pemerintah. Berdasarkan data yang diimpun Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada bulan Juni 2016, harga gabah kering panen tingkat petani di Bali turun dari Rp4.213 menjadi Rp4.211 per kilogram atau 0,03%. Sedangkan di tingkat penggilingan, harga gabah naik 0,63% dari Rp4.292 menjadi Rp4.319 per kilogram. Harga gabah di tingkat petani tersebut masih berada di atas harga patokan pemerintah sebesar Rp3.700 dan di tingkat penggilingan Rp3.750 per kilogram. Harga gabah itu merupakan hasil pengamatan di tujuh kabupaten meliputi Jemberana, Tamanan, Badung, Lianyar, Lungkung, Karangasem, dan Buleleng. Sementara itu produksi padi di Bali tahun 2015 tercatat 853.210 ton gabah kering giling turun 0,49% atau sekitar 4.234 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut secara umum akibat berkurangnya luas panen mencapai 5.312 hektare yang terjadi di lima wilayah yakni Tamanan, Badung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Berkurangnya luas panen paling tinggi terjadi di kabupaten Tamanan mencapai 4.518 hektare. Darmawan balut